Intro Ini setengah harta saya, saya tinggalkan Ya, atau saya sodakakan untuk Allah dan Rasulnya Maka Nabi SAW berkata kepadaku, kata Umar Apa yang kau tinggal untuk keluargamu? Saya berkata setengah, sama seperti ini ya Rasulullah Lalu gak lama datang Abu Bakar Abu Bakar membawa seluruh hartanya Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya Maka disini Umar mengatakan, saya tahu bahwasannya Saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dari sisi apapun Artinya disini belum menyebutkan Tafadila Abu Bakar Tapi yang diambil pelajaran adalah sodakahnya beliau dengan setengah harta yang dia milikin Dalam kisah yang lain, Al-A'mash, A'mash terkenal ya Gurunya Imam Bukhari, banyak ulama-ulama hadith ini Rahimullah, seorang ulama cabihin pernah berkata Pada suatu hari Umar bin Khattab yang menyuruh seseorang membeli Umar bin Khattab mendapatkan atau menyerahkan 22 ribu dirham Seseorang memberikan kepada Umar bin Khattab 22 ribu dirham Ini mungkin ukurannya sekarang sudah puluhan juta rupiah Diberikan kepada Umar bin Khattab Lalu Umar bin Khattab tidak pergi dari tempat duduknya Kecuali sudah membagikannya Tidak ada satupun dibawa pulang ke rumahnya Sodakah diserahkan kepada beliau untuk dipakai Beliau serahkan Sebelum beliau dari tempatnya, beliau sudah bagi habis semua itu Jadi ini termasuk Beliau mensodakahkan seluruh harta yang dia milikin Lalu ditanya, kenapa Anda sodakahkan Satu waktu beliau paling gemar Kalau ada uang, beli gula Gula yang paling digemar oleh Umar bin Khattab untuk disodakahkan Selalu beli gula dibagikan kepada orang Ini lebih banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab Lalu ditanya, kenapa Anda bersodakah dengan gula Beliau mengatakan, karena aku sangat menyukainya Dan Allah berfirman dalam surah Imran Ayat 92 Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala Sampai kalian menginfakan apa yang kalian paling cintai Juga Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Ash'ari Membeli seorang hamba sahaya wanita Pada saat itu, dari tawanan jalullah Salah satu peperangan dulu terjadi Dan banyak sekali harta rampasan perangnya Maka Umar bin Khattab menyuruh memberi salah satu budak wanita Lalu Umar bin Khattab memberdekakannya Yang sambil berkata, membaca firman Allah Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala Sampai kalian menginfakan apa yang paling kalian cintai Kemudian juga, sikap Umar bin Khattab pada saat meninggalnya Nabi SAW Itu ini kisah panjang, saya ringkaskan Waktu Umar bin Khattab Melihat atau mendengar berita Nabi SAW sakit keras dan akan meninggal dunia Dan pada saat itu sudah meninggal dunia Nabi SAW sudah meninggal ceritanya Lalu banyak orang simpang siro yang mengatakan Nabi SAW sudah meninggal Yang mengatakan, Umar bin Khattab waktu itu sulit menerima keadaan Maka beliau berdiri dan berteriak sambil berkata Sesungguhnya beberapa orang munafib mengira bahawa Rasulullah SAW telah wafat Padahal Rasulullah SAW tidak wafat Tapi beliau pergi kepada robnya Sebagaimana Musa bin Imran pergi menghadap kepada robnya Lalu dia meninggalkan kaumnya selama 40 malam Kemudian dia kembali kepada mereka setelah sebelumnya dikatakan telah wafat Demi Allah, Rasulullah SAW pasti kembali Sungguh beliau akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahawa beliau telah wafat Ini disebutkan dalam Ibn Hisham, juga Ibn Ishaq Dan dirawatkan Ibn Sa'ad dalam tabakat dan disahikan oleh Ibn Hibban Jadi Umar bin Khattab waktu itu sangat panik Dia mengatakan itu, maka orang jadi ragu Takut dengan Umar bin Khattab Umar sambil henguskan pedangnya Pada saat itu, Abu Bakar pun belum datang Dan orang-orang menyampaikan kepada Abu Bakar Hai Abu Bakar, datanglah melihat Nabi SAW kami tidak tahu beritanya Dalam rumah di kamarnya Aisyah Tidak ada yang tahu si bang siur meninggal atau tidak Dan Umar bin Khattab sedang marah mengangkat suaranya Yang di depan rumah Nabi SAW Dan mengancam siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal akan dipenggal lehernya Maka Abu Bakar pun datang Lalu masuk ke rumah Nabi SAW tepatnya di rumahnya Aisyah Anak beliau Aisyah lagu ada di situ Lalu bertanya, bagaimana Rasulullah Kata Aisyah sudah meninggal Lalu dilihatlah oleh Abu Bakar Dilihat Nabi SAW sudah meninggal Lalu Abu Bakar mencium kening Nabi SAW Kemudian menutup dengan kain dan memastikan Nabi SAW sudah meninggal Lalu Abu Bakar berkata Sungguh wahai Rasulullah Engkau telah merasakan sekarang Lebih tentram daripada sebelumnya Lalu keluarlah Abu Bakar Abu Bakar mengucapkan kalimat yang jelas ya Yang beliau mengatakan Amma Baat Beliau teriak dengan suara keras Waktu itu mengatakan Umar lagi mundar mandir pegang pedang nih Kata Abu Bakar wahai Umar Tenanglah Tenanglah Umar tidak mau dengar Dia tidak tahu kalau Abu Bakar yang ngomong nih Enggak, pokoknya dia Tetap Sampai Abu Bakar Waktu itu ada dua riwayat Menepuk pundak Umar Waktu Umar melihat langsung Abu Bakar langsung dia duduk Mendengarkan Riwayat yang lain dikatakan Umar tidak mau mundar mandir Dia tetap marah gitu kan Dalam kondisi dia tidak bisa menahan dirinya Maka pada saat itu Orang-orang pun pada saat lihat Abu Bakar Mengurumunnya Abu Bakar Meninggalkan Umar waktu itu Karena orang sudah takut sama Umar Pakai pedang Jadi kan sementara Abu Bakar datang dan mau bicara Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya Maka Abu Bakar berkata Amma Baat Siapa yang menyembah Muhammad Ketahuilah bahwasannya Muhammad telah mati Dan siapa yang menyembah Allah Maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati Lalu Abu Bakar membacakan ayat Audubillah ibnasyaitan rajim Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah Dan telah berlalu sebelumnya banyak utusan-utusan Allah Apakah kalau dia mati Atau terbunuh di medan perang Kalian meninggalkan agama-agama Allah Meninggalkan agama Allah Yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri Siapa yang meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Muhammad Itu meninggalkan kebenaran Maka tidak akan berbahaya bagi Allah Allah tidak butuh dengan dia Dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur Kata Ibn Abbas Demi Allah Seolah-olah manusia pada saat itu Belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini Hingga Abu Bakar membacakannya Lalu manusia semua menerima darinya Tidak seorang pun manusia yang aku dengar Kecuali dia membacanya Ibn Musaib Rahimahullah berkata Umar berkata Demi Allah Begitu aku mendengar Abu Bakar membacanya Aku langsung lemas Kedua kakiku tidak mampu menyanggah tubuhku Sehingga aku jatuh ke tanah Ketika aku mendengarkan Dan aku mengetahui bahwasannya Beliau sudah wafat S.A.W. Tapi ini kisah Bagaimana kedudukan Umar Atau pesi Umar Pada saat menghadapi matinya Nabi S.A.W. Tapi yang bisa diambil belajaran Bagaimana beliau mendengar Pada saat datang ayat Langsung tunduk Umar bin Khattab Langsung mendengarkan Firman Allah S.A.W. Ada juga kisah tentang Bagaimana Umar membayat Abu Bakar Saya ringkaskan kisahnya adalah Waktu Nabi S.A.W. meninggal Orang-orang ansar berkumpul di Bani Thakifah Bani Thakifah ini sampai Waktu saya masih mahasiswa kemarin Tahun 90 sampai Terakhir sampai tahun 98 97 saya masih lihat Masih ada sebenarnya Ada sebuah kebun kurma gitu Didekat perpustakaan Raja Abdul Aziz Dulu itu tempat Bani Thakifah Tempat orang-orang ansar berkumpul Tapi sekarang sudah Masuk perluasan masjid Intinya adalah disitu dulu ada Bani Thakifah Orang-orang ansar berkumpul Mereka saling bermusyawara Ingin memilih pimpinan mereka Apa namanya Sa'ad ibn Mu'ad Radiyallahu anhu Memilih sebagai khalifah Menanti Nabi S.A.W. Lalu waktu Abu Bakar dan Umar dengar Abu Bakar langsung mengajak Umar Ayo kita ke sana Datanglah mereka berdua Ke Bani Thakifah Lalu Umar Lalu Abu Bakar bersuara Mengatakan setelah berbicara Amba Ba'at Seterusnya Lalu mengatakan Wahai orang-orang ansar Kami mendengar kalian sudah bersatu Untuk mendirikan Atau menjadi pengganti Nabi S.A.W. Ketahuilah Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan Orang-orang yang terdahulu Dari muhajirin dan ansar Allah mendahulukan kami Muhajirin daripada kalian ansar Berarti yang mestinya kita lakukan adalah Pemimpin dari muhajirin Dan wakilnya dari ansar Wakilnya dari ansar Saya memilih Agar Umar ini yang kalian pilih Karena Umar ini orang yang paling patuh Dengan Allah menurut saya Maka melihat kejadian tersebut Umar langsung berdiri Memegang tangan Abu Bakar Mengatakan Wahai orang-orang ansar Siapa kira-kira yang mau Yang berani Yang berani Mendahului Abu Bakar untuk jadi khalifah Sementara waktu Nabi S.A.W. mau meninggal Nabi S.A.W. menyuruh dia menjadi imam Dan dia adalah temannya Nabi di kuah Pada saat hijrah Di Garthur Gitu kan Waktu itu Jadi siapa yang bisa mengganti Siapa yang bisa Kira-kira di antara kalian Menganggap lebih awal daripada Abu Bakar Semua sahabat dia Lalu Umar mengatakan Saya membayat Abu Bakar Ulurkan tangan Abu Bakar Lalu dipulurkan Lalu kemudian orang-orang ansar Semua membayat Abu Bakar Dan pada saat itu Ulama menanggapi Mengatakan Selama Abu Bakar jadi khalifah Maka Umar bin Khattab menjadi Atau panem pahalanya Karena dia menjadi penyebabnya Umar bin Khattab Di zaman khilafahnya Abu Bakar diangkat menjadi hakim Dan ulama sepakat mengatakan Dia lah hakim pertama dalam Islam Jadi orang-orang seperti ini Yang tegas perlu diangkat menjadi Hakim Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Juga pada saat Abu Bakar meninggal Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar Sebagaimana kita ketahui Dan Ibnu Jauzi juga mengatakan Ketika Abu Bakar mengingatkan hal tersebut Yang menyerahkan khilafah Maka dia memanggil Abdurrahman ibn Auf Dan ya Wahai Abdurrahman Kira-kira bagaimana pendapatmu tentang Umar Dan ini sebuah pelajaran besar juga Yang kita ambil disini ya Seorang yang kenal baik pada orang lain pun Tidak ada salahnya dia menanya Bermusyawara dengan orang yang lain lagi Yang mengenalnya Disini Abu Bakar sudah sangat kenal Kepada Umar bin Khattab Dan dia mau menunjuk sebagai halifah Tapi tetap dipanggil sahabat nabi yang lain Abdurrahman ibn Auf Yang juga dijangkasi suruh ya Ditanya Bagaimana pendapatkan Wahai Abdurrahman tentang Umar Berkatalah Abdurrahman Demi Allah Dia lebih baik dari apa yang engkau fikirkan Tentang seorang laki-laki Sekalipun dia sangat keras Lalu Umar Abu Bakar memanggil lagi Uthman Tanya Uthman Bagaimana pendapatmu Tentang Ya Abu Umar Maka berkatalah Uthman Anda lebih tahu Lalu Abu Bakar bilang Dipaksa Saya tanya kamu demi Allah Jawab Bagaimana pendapatmu tentang Ya Umar Lalu Uthman berkata Ya Allah Ilmuku tentangnya ialah Bahwa apa yang dia sembunyikan Lebih baik daripada apa yang nampak darinya Bahwa diantara kita tidak ada orang yang semisal dengannya Lalu Abu Bakar berkata Kalau begitu tulislah Semoga Allah merahmatimu Ini yang ditulis oleh Abu Kuhafa Abu Bakar Di akhir hidupnya Ya Kepada Al-Muslimin Agar mereka memilih orang yang terbaik Di antara mereka Ya Apa yang adalah Umar bin Khattab Itu ringkas ceritanya Lalu akhirnya Pada saat dia mau mengatakan Saya menunjuk Meninggal Pinsanlah Abu Bakar Lalu Uthman bin Affan Menulis nama Umar bin Khattab Itulah seluas wasiat itu Gak lama kemudian Abu Bakar sadar Lalu Abu Bakar mengatakan Bacakan hai Uthman Kata Uthman Aku meninggalkan wasiat Agar kalian memilih Umar bin Khattab Ya Kata Abu Bakar Aku sangat tahu Bahwasannya Engkau khawatir Kalau aku tadi Pinsan sudah meninggal Dan tidak sempat Mewasiatkan Dan engkau mengetahui Umar orang terbaik Kata Uthman Iya Maka Abu Bakar pun mengatakan Semoga Allah merahmatimu Dan jadilah dia menjadi Khalifah Ya Ali bin Abi Talib berkata Ketika ajal datang Kepada Abu Bakar Dia melihat bahwasannya Umar lah orang yang Paling mampu atasnya Khalifah Seandainya Abu Bakar Bersikap nepotisme Niscaya dia mendahulukan Anaknya Dalam hal ini Dia meminta pendapat Komuslimin Ada yang rela Dan ada yang tidak rela Mereka berkata Apakah engkau Wahai Abu Bakar Akan mengangkat Seorang pemimpin Atas kami Seseorang yang keras Sementara engkau Masih hidup Apa yang engkau Katakan kepada Robmu Pada saat Nanti dia bertanya Kepadamu Hari kiamat Kalau kau dibangkitkan Abu Bakar menjawab Aku berkata Kepada Robku Ketika aku menghadap Kepadanya hari kiamat Ilahi Wahai Tuhanku Aku telah mengangkat Sebaik-baik Hambamu atas mereka Maksudnya Ini tanggung jawabnya Besar di Kepada Allah SWT Lalu Ali melanjutkan Abu Bakar Menunjuk Umar Sebagai penggantinya Maka Umar Memimpin kami Seperti dua sahabatnya Rasulullah SAW Dan Abu Bakar Kami tidak mengingkari Apapun atasnya Setiap hari kami mendapatkan Tambahan dalam agama Dan dunia Allah membuka Belahan bumi Dengannya Dan melibarkan Kota-kota Dia adalah orang Yang tidak takut Karena Allah Terhadap celahan Orang-orang yang mencelahnya Orang jauh Dan orang dekat Adalah sama Dalam keadilan Dan kebenaran Allah SWT Menetapkan kebenaran Atas selisan dan hatinya Sampai-sampai kami Mengira bahwasannya Ketenangan Berbicara melalui lidahnya Dan bahwa Di antara kedua matanya Terdapat malaikat Yang membimbingnya Dan meluruskannya Nah ini disebutkan Oleh Disebutkan dalam Disebutkan oleh As-Sha'bi Dari Ali Rung Dan rawi-rawinya Thiquat Semuanya rawi-rawinya Thiquat Kemudian dikatakan juga Ada beberapa kisah Berhubungan dengan Masalah Umar bin Khattab ini Di antaranya adalah Disini ditulis oleh beliau Judulnya sebenarnya Hadiah untuk memimpin Kauh-Muslimin Kelembutan Abu Bakar Sampai pada tingkat Jika anak-anak Melihatnya Mereka akan berlari Kepadanya Dan menyambutnya Sambil berteriak Wahai ayahku Jadi kalau Abu Bakar Itu saking lembut Sekali Sampai-sampai Anak-anak Madinah Kalau melihatnya Berteriak Sambil mengata Wahai ayahku Sambil lari Dan akhirnya Abu Bakar pun Memeluk mereka Dan mengusap Kepala mereka Sedangkan Waktu Umar Menjadi khalifah Kebibawaannya Mengalahkan Kelembutannya Hingga pada tingkat Sekiranya orang-orang Duduk di pelataran rumahnya Mereka akan bubar Dan meninggalkan Tempat mereka Karena segan Sehingga mereka Melihat apa yang Dilakukan oleh Umar bin Khattab Jadi Umar bin Khattab Ini bubar Dinukil dalam sebuah kisah Bahwasanya Umar bin Khattab Setiap malam Kalau keluar Selalu membawa Tongkat Kayu Dan keliling Di kota Madinah Untuk mencari tahu Siapapun yang begadang Yang tidak tidur Habis isyak nih Dia putar Di Madinah Bawa tongkat Kalau orang-orang tersebut Tidak bisa memberikan Alasan yang tepat Kenapa mereka begadang Maka dipukulin oleh Umar Sambil Umar mengatakan Apakah kalian begadang Di sini Membuang-buang Waktu kalian Di awal malam Sehingga kalian kehilangan Kesempatan beribadah Dengan Allah Di akhir malam Demi Allah bubar Dipubarin Sambil dipukulin Sambil dipukulin Sama Umar Kalau mereka punya alasan Mungkin masalah ta'ziah Ada orang sakit Lagi di jenguk Maka Umar Membiarkannya Jadi Umar Sangat tegas Dalam masalah-masalah Seperti ini Kita bisa lihat sekarang Ada beberapa Yang berhubungan dengan Rasa takutnya Umar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Uthman bin Affan Berkata Dalam riwayat Yang disebutkan Atau disebutkan Dalam Usutul Gaba Kitab Ibn Asir Dengan salat yang suhi Juga disebutkan Oleh Ibn Asir Dalam Al-Kamil Dikatakan ini teman-teman Yang pegang buku Di halaman 244 Sampai 255 Riwayatnya Di akhir paragraf Disini saya titip Beratkan Saksi bahasannya Uthman bin Affan Berkata Satu waktu Saya sedang Berada di Madinah Dan sangat panas Cuacanya Waktu itu Kemudian Sangking panasnya Saya pun akhirnya Melihat Mengatakan Atau orang-orangnya Uthman Mengatakan Ya pegawainya dia Dia Umar bin Fatal Amir Mu'minin Lalu Abu Uman berkata Wahai Amir Mu'minin Kata Uthman Kenapa Anda Lakukan ini Ada apa Kata Umar Saya sedang Mengambil Atau menangkap Dua ekor Untad zakat Yang untad zakat ini Aku khawatirkan Hilang Maka aku ingin Membawanya ke Bima Bima ini Bukan nama kota kita Jadi Bima itu Istilah bagi tempat Penggemukan Atau pengumpulan Untad zakat Maka aku takut Jangan sampai hilang Dan Allah meminta Pertanggungjawaban Dariku hari kiamat Maka Uthman pun berkata Wahai Amir Mu'minin Singgallah minum dulu Kalau begitu Dan berteduh Biar kami yang mengurus Kedua untad itu Kata Umar Kembalilah ke tempat Teduhanmu Wahai Uthman Uthman berkata Waktu itu kembali Ke dalam rumahnya Kepada orang-orang di sekitarnya Barang siapa ingin melihat Kepada seorang laki-laki Yang kuat Lagi amanah Hendaklah dia melihat Kedua orang ini Lalu dia kembali Kepada kami Dan merubahkan kubungnya Tapi kita bisa Belajar Uthman Umar bin Khotab Jadi khalifah Siang hari bolong Ngikut Lagi mengurus Dua ekor Untad zakat Yang harus dibawa Ketempat penggemukan Padahal bisa ditugaskan pegawainya Bisa nanti sore hari Pada saat dingin Tapi ini enggak Beliau kerjakan Pada waktu itu juga Pernah dikatakan juga Dalam satu waktu Ini karena takutnya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Umar Anaknya berkata Dalam ini Dan ini riwayat Disebutkan dalam Akhbarul Umar Ya Dikatakan Akhbarul Umar Maaf Ada buku namanya Akhbarul Umar Dan dilukir dalam kisah Bahwasannya Abdullah bin Umar Di Allah Pernah berkata Aku membeli Seekor unta Dulu Sahabat Tapi yang mulai Dan anaknya memang Umar Terkenal kesolehannya Dia bilang Saya pernah beli Seekor unta Unta itu kurus Lalu saya titipkan Unta itu Ke bima tadi Tempat penggemukan Dan penyimpanan Unta-unta zakat Saya letakkan di sana Kemudian digemukanlah Oleh orang-orang pada saat itu Dititipin aja Abdullah bin Umar Tidak bayar itu Enggak bayar Unta itu Lalu penggemukannya Maka setelah gemuk Abdullah bin Umar Membawa unta tersebut Ke pasar Dijual lah Orang-orang teriak Unta gemuk Punyanya Abdullah Anaknya Amir Muminin Ini ada nilai jualnya Orang pada ngumpul Untanya bagus Punyanya Abdullah bin Umar Sahabat Nabi Anaknya Amir Muminin Umar bin Khattab Kebetulan lewat Waktu di situ Lalu dia dekatin Dia bilang Ini unta siapa Kata mereka Unta Abdullah Mana Abdullah Abdullah bin Umar datang Mengatakan Iya Wahai Amir Muminin Walaupun ayahnya dia mengatakan Amir Muminin Karena sudah jadi raja Kata Umar Apa ini Abdullah Kata Abdullah Unta saya Kata Umar Dari mana kau dapat Dia bilang saya beli Bagaimana bisa gemuk Kata Umar Dia bilang saya Meletakkannya di Bima Di tempat Penggemukan Atau pemeliharan Unta-unta zakat Lalu kemudian Setelah gemuk Saya bawa ke pasar Dengan harapan Saya bisa mendapatkan Apa yang didapatkan oleh pedagang Oleh kaum muslimin Dapat untung Kata Umar Bin Khattab Abdullah Karena kau Anaknya Amir Muminin Lalu kau Meletakkan Untahmu Di Bima Dengan tujuan Menggemukannya Maksudnya Tanpa kau Membayar upah Setelah gemuk Kau mau menjualnya Maka sekarang Kau harus Menjual Untai Kalau kau Menjual Untai ini Ambillah Modalmu Saja Keuntungannya Kembalikan ke Pengampungan Unta-unta Tadi Karena gemuknya Untamu ini Dari uangnya Penggemukan Unta tadi Kamu cuma punya Modal Kecuali Kalau kamu Bayar Kita lihat Di sini Riwayat ini Menjelaskan Bagaimana Pekahnya Umar Bin Khattab Beliau Hati-hati Sekali Jangan Sampai Mungkin Kena orang Sekarang Berpikir Anak Presiden Tidak 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 Pakai fasilitas Mobil Dinas Ayahnya Kurang lebih Begitu Kalau Umar Bin Khattab Ini Mustahil Dikasih Kepada Anak-anaknya Gitu Karena Memang Beliau Tahu Ini Tidak Mungkin Digunakan Secara Umum Ini Diantara Riwayat Abdullah Bin Abbas Juga Mengatakan Pernah Didatangkan Nampan Di depannya Umar Bin Khattab Penuh Dengan Emas Ada Orang Datang Bawa Emas Ini Pendapatan Negara Penuh Dengan Emas Lalu Bungkahan Yang Besar Kata Abdullah Ibn Abbas Umar Memanggil Saya Mengatakan Wahid Abbas Kesinilah Ambil Ini Bagikan Kepada Kaum Abdullah Ibn Abbas Mengatakan Baiklah Saya Sibuk Membagikan Harta Tersebut Lalu Pada Saat Aku Sibuk Membagikan Di Hadapan Umar Tiba-tiba Aku Mendengarkan Tangisan Dari Umar Yang Berkata Ya Allah Aku Tidak Tahu Kenapa Engkau Tidak Mendatangkan Emas Ini Kepada Dua Orang Sebelumku Rasul Muhammad S.A.W Dan Sahabatnya Abu Bakar Tentu Engkau Tidak Datangkan Kepada Mereka Kenapa Emas Ini Tidak Datang Nabi Jadi Nabi Kenapa Bukan Zaman Abu Bakar Jadi Raja Kalau Ini Datang Di Zaman Mereka Engkau Tidak Datangkan Zaman Mereka Ya Allah Tentukan Engkau Ingin Kebaikan Buat Mereka Jadi Tidak Datang Menjawabnya Sekarang Kau Datangkan Kepada Aku Aku Tidak Tahu Ini Kebaikan Atau Keburukan Maka Izinkan Aku Ya Allah Untuk Mengeluarkannya Maka Abu Bakar Umar Pun Mengeluarkan Semua Tadi Dari Harta Didapatkan Pendapatan Negara Kalau Kita Fikir Sekarang Mungkin Presiden Bisa Nikmatin Sebagiannya Ini Sama Sekali Dikeluarkan Bahkan Dia Bermuhasabah Dianggap Itu Sebuah Fitnah Yang Tidak Pernah Datang Kepada Nabi Sallallam Dan Abu Bakar Kemudian Juga Dikatakan Dari Mujahid Berkata Ini Dinukil Dalam Kitab Usudul Ghaba Usud Ghaba Ini Jamaat Daripada Asad Artinya Singa Usud Jamaat Daripada Asad Singa Ghaba Itu Maksudnya Nabi Sallallam Menghabiskan 20 dirham Dalam Sebuah Perjalanan Haji Dilakukannya Dari Madinah Ke Mekah Dari Mekah Ke Madinah Mujahid Berkata Kemudian Dia Menyesal Dan Dia Menepuk Satu Tangannya Ke Tangan Yang Lain Menepukan Tangan Kanan Di Tangan Kiri Dia Berkata Kami Memang Berhak Dikatakan Telah Berbuat Israf Atau Pemberusan Terhadap Harta Allah Subhanahu Dari Tanah Dia Berkata Seandainya Aku Bisa Menjadi Kulit Gandum Ini Seandainya Aku Bukan Apa-apa Seandainya Ibuku Tidak Melahirkanku Kata Para Ulama Ini Menandakan Bukan Menyesali Dia Hidup Tapi Dia Mengatakan Kecilnya Amal Saya Sampai Besar Tanggung Jawab Yang Saya Harus Lakukan Di Depan Allah Subhanahu Kalau Kulit Ini Tidak Bertanggung Jawab Seperti Itu Gambarannya Kata Ada Juga Berkata Pernah Satu Kali Umar Bin Khattab Datang Ke Negeri Syam Dibuatkan Sebuah Makanan Yang Belum Pernah Dia Lihat Sebelumnya Ketika Makanan Tersebut Dihidangkan Kepadanya Dia Berkata Ini Untuk Kami Lalu Apa Yang Disiapkan Untuk Komuslim Yang Miskin Yang Tidak Pernah Merasa Kenyang Dengan Roti Gandum Khalid Bin Walid Berkata Surga Untuk Mereka Maka Umar Bin Khattab Menangis Mendengarkan Kata Khalid Surga Buat Mereka Jika Ini Adalah Bagian Kami Sedangkan Mereka Pergi Ke Surga Sungguh Mereka Telah Merai Keutamaan Yang Biasanya Untuk Kalau Diperiksa Sakit Atau Tidak Dipegang Bagian Gumburnya Kalau Unta Itu Kalau Demam Atau Enggak Biasanya Ketauan Dari Situ Dengan Cara Tentulah Orang Orang Ini Memahaminya Umam Hattab Memeriksa Seekor Unta Sambil Berkata Sungguh Aku Takut Ditanya Apa Yang Terjadi Padamu Oleh Allah S.W.T. Pada Hari Kiamat Beliau Pemimpin Beliau Takut Sampai Unta Pun Jangan Sampai Unta Itu Sakit Dia Tidak Tahu Sementara Unta Itu Di bawah Laungannya Itu Luar Biasa Bagaimana Kita Pikirkan Keadilan Beliau Kisah Selanjutnya Kedelapan Terkadang Umar Mendekatkan Tangannya Ke Api Lalu Dia Berkata Wahai Ibnu Hattab Apakah Engkau Bisa Bersabar Menghadapinya Sambil Umar Hattab Menangis Jadi Beliau Sering Mendekatkan Tangannya Ke Api Sambil Mengatakan Apakah Bisa Sabar Menghadapinya Hib Makhattab Sambil Menangis Kisah Selanjutnya Al-Bara' Bil-Masrur Berkata Pada Suatu hari Umar Bersambar Keluar Dia Datang Kemimbar Pada Saat Dia Sedang Sakit Lalu Seseorang Berkata Kepadanya Wahai Abil Makhattab Tidak Anda Minum Madu Dan Waktu itu Kebetulan Ada Kantong Kecil Madu Di Tempat Penyimpanan Harta Lalu Dibawalah Kepada Umar Umar Berkata Kalau Kalian Izinkan Wahai Muslimin Ini kan Harta Muslimin Kalian Izinkan Saya Untuk Meminumnya Saya Akan Meminumnya Tapi Kalau Tidak Maka Dia Akan Haram Atasku Jadi Umar Hati Hati Sampai Mal Dari Bait Mal Dalam Udisi Sakit Tidak Berani Meminumnya Ini Luar Biasa Bagaimana Dengan Pemimpin Kita Sekarang Yang Bukan Haknya Menangatangani Saja Mengiyakan Akhirnya Orang Lain Pada Ngambil Haknya Orang Lain Berapa Besar Ini Untuk Diri Dia Sendiri Minum Madu Dari Bait Mal Dia Takut Dia Mengatakan Kalau Kalian Izinkan Baru Saya Minum Kalau Enggah Maka Dia Haram Bagi Saya Ibn Cepat Dia Lari Memicu Kudanya Lalu Aku Berkata Wahy Amir Mumin Mau Kemana Anda Ini Maka Kata Umar Seekor Unta Zakat Lepas Aku Ingin Menangkapnya Umar Dikotab Lepas Dikejar Sama Dia Sendiri Dia Lari Sendiri Mengejar Lalu Ali Mbak Tualib Mengatakan Sungguh Aku Akan Membuat Lelah Pala Khalifah Setelah Kalau Semua Orang Harus Buat Begitu Kerepotan Apa Kata Umar Wahy Ayahnya Hasan Wahy Ali Jangan Menyalahkanku Demi Zat Yang Telah Mengutus Muhammad Dengan Kenabian Seandainya Seekor Anak Domba Hilang Di Pinggir Sumi Furad Di Turki Niscaya Umar Akan Disiksa Kerenanya Pada Hari Kiamat Dari Umar Mukhattab Bermuhasab Adir Yang Luar Biasa Kata Berkata Juga Dia Pernah Membersihkan Bait Dirmal Ditemukanlah Ada Koin Dirham Satu Dirham Jatuh Abdullah Bin Umar Kebetulan Lewat Lalu Mu'aikib Ini Dia Tidak Masukkan Ke Bait Dirmal Dikasih Abdullah Bin Umar Disuruh Bawa Ya Mungkin Karena Dianggap Anak Khalifah Kata Mu'aikib Belum Selesai Saya Bersihkan Bait Umar Tiba-tiba Suaranya Umar Datang Dan Membawa Di tangannya Koin Dirham Ternyata Dia Tanya Anaknya Kamu Dapat Dari Mara Dan Selanjutnya Gitu Kan Lalu Dia Bila Wahid Mu'aikib Apa Ini Kata Mu'aikib Ini Tadi Saya Lagi Saku Bersih Ada Anak Anda Lepas Saya Kasih Apakah Engkau Ingin Umat Muhammad Semuanya Memperkarakanku Terkait Dengan Dirham Ini Hari Kiamat Ini Bukan Punyaku Kau Kasih Anak Untuk Apa Nanti Akan Diri Masalah Karena Ini Punya Umat Berhadapan Dengan Umat Semuanya Ini Kadang Kadang Orang Tidak Fikir Kadang Kadang Subhanallah Diambil Misalnya Zakat Mal Misalnya Apalah Punyanya Umat Bukan Punya Individu Berarti Dia Bertanggung Jawab Dengan Umat Itu Ada Orang Kadang Nyalain Satu Kota Tuh Orang Jakarta Begini Satu Kota Dia Berhadapan Hari Kiamat Berani Benar Gak Boleh Sembaran Jaga Lisan Tanggung Jawabnya Berat Hari Kiamat Lalu Umar Juga Pernah Membaca Ayat Dalam Satu Malam Biasanya Dilakukan Yang Biasa Dilakukan Kemudian Dia Sakit Dan Sampai Ditinggung Oleh Sahabat Selama Satu Bulan Ini Riwayat Tadi Sudah Saya Sebutkan Lalu Diulangi Beliau Disini Seorang Dia Masuk Kedalam Karena Dianggap Amir Muminin Diberikan Kesempatan Amir Khattab Untuk Masuk Begitu Amir Khattab Masuk Kedalam Kata Anas Ibn Malik Yang Lagi Jalan Saya Terpisah Dengan Amir Muminin Dengan Sebuah Pohon Lalu Saya Mendengarkan Amir Muminin Mengatakan Wahai Amir Muminin Ibn Khattab Bagus Demi Allah Engkau Bertakwa Kepada Allah Wahai Ibn Khattab Atau Dia Akan Mengazab Artinya Jangan Sampai Karena Kau Masuk Ke 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 Tersebut Dalam Masalah Zuhud Semua Raja Waktu Itu Punya Stempel Dan Umumnya Dicincin Biasanya Dicincin Umat Khattab Punya Cincin Tertulis Kalimatnya Kalau Dia Mengirim Surat Keraja Raja Ke Siapa Saja Gubernurnya Isinya Begini Tulisannya Itu Cukuplah Kematian Sebagai Penasihat Muhai Umar Cincin Dia Jadi Setempel Dia ingat Dia Kirim Surat Ternyata Saya Diingatkan Dengan Kematian Stempel Ini Bunyinya Begitu Pernah Gak Antum Berfikir Stempel Begitu Ketika Memegang Khilafah Umar Ibn Khattab Berkata Tidak Halal Untuk Dari Musim Dingin Untuk Musim Panas Jadi Kalau Dia Lagi Jadi Khalifah Kalaupun Harus Dibelikan Oleh Baitul Mal Cukup Satu Musim Dingin Satu Musim Panas Bukan Semua Dibiayai Pemerintahan Makanan Poko Keluarga Seperti Makanan Orang Laki-laki Dari Quraish Yang Bukan Merupakan Orang Terkaya Mereka Kemudian Aku Ini Hanyalah Seorang Laki-laki Dari Kau Muslimin Cukup Banyak Riwayat Disini Disebutkan Tentang Masalah Itu Dan Pernah Jabir Bin Abdillah Memegang Daging Bawa Baru Beli Gitu Kayak Kita Sekarang Mungkin Dikresek Dibawa Gitu Kemudian Umar Bertanya Apa Itu Jabir Jabir Mengatakan Daging Saya Beli Saya Pengen Makan Daging Umar Menasehatin Dia Bukan Melarang Tapi Menasehatin Mengatakan Wahai Jabir Apakah Setiap Kali Kau Lihat Sesuatu Kau Selalu Membelinya Maka Lalu Umar Membacakan Ayat Yang Membuat Jabir Jadi Belajar Dari Situ Umar Mengatakan Baca Ayat 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 20 Ini Potongan Ayat Kurang Lebih Artinya Apakah Kalian Sudah Menghabiskan Rezeki Yang Baik Dalam Kehidupan Dunia Kalian Artinya Cobalah Teredam Jangan Semuanya Dibeli Ini Sebu Pelajaran Juga Yang Bisa Diambil Dari Umar Seseorang Pernah Diundang Umar Bina Fattab Makan Orang Ini Kebetulan Bernama Humaydi Ben Hilal Salah Satu Tokoh Masyarakat Kepala Suku Ini Di Halaman 249 Di Paragraf Terakhir Sebelah Kanan Dia Lagi Dibelikan Disiapkan Makan Lalu Pada Saat Dihidangkan Orang Ini Tidak Mau Makan Umar Tanya Kenapa Kau Tidak Mau Makan Dia Bila Makanan Anda Keras Dan Tidak Enak Biarlah Saya Pulang Ke rumah Saya Saya Makan Makan Yang Sudah Disiapkan Di Rumah Saya Lembut Enak Lalu Kata Umar Apakah Menurut Kamu Kami Tidak Bisa Menyembeli Seekor Roba Dan Mengulitinya Apakah Kau Mengira Kami Tidak Bisa Mengambil Tepung Lalu Disaring Dengan Satu 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 Genggam Kismis Dimasukkan Kedalam Kantong Air Biasanya Orang Dulu Lakukan Itu Kemudian Dikocok Nanti Jadi Manis Airnya Jadi Air Kismis Apakah Mungkin Kami Jadak Bisa Melakukan Itu Sehingga Nanti Kami Bisa Merasakan Nikbetnya Seperti Memakan Daging Rusa Maka Dia Pun Berkata Si Orang Tadi Yang Diundang Homet Berkata Sungguh Aku Aku Menangkap Andai Orang Yang Tahu Makanan Enak Lalu Kenapa Harus Ada Makanan Yang Seperti Ini Kata Umar Benar Demi Zat Yang Jiwaku Berada Di Tangannya Jika Aku Tidak Takut Amal Baikku Berkurang Nisyai Aku Akan Mengikuti Kemewahan Hidup Kalian Tapi Aku Tidak Berani Seperti Itu Kena Takut Nanti Malah Jadi Lalai Dan Meninggalkan Semua Amal Amal Kebaikan Amal Amal Kebaikan Pada Tahun Ramadah Tahun Peceklik Waktu Itu Lagi Tidak Ada Makanan Orang Orang Susah Hewan Hewan Diri Panak Kehabisan Makanan Umar Hanya Makan Roti Dan Minyak Sampai Kulitnya Menjadi Hitam Kemudian Beliau Berkata Seburuk Buruk Pemimpin Adalah Aku Jika Aku Kenyang Sedangkan Orang Orang Kelaparan Benar-benar Mengagumkan Dirimu Wahai Umar Kata Penulis Sangat Luar Biasa Dan Beliau Pernah Berkata Pada Perutnya Pada Saat Itu Kami Tidak Punya Sambil Tepuk-tepuk Perutnya Sendiri Kami Tidak Punya Makanan Sehingga Masyarakat Tetap Hidup Artinya Kamu Harus Tenang Dan Terima Perutnya Sendiri Diajak Ngomong Sama Dia Dan Diingatkan Agar Jangan Sampai Melakukan Hal-hal Yang Melampuhi Batas Kemudian Mu'awiyah Berkata Sahabat Nabi Yang Mulia Abu Bakar Tidak Menginginkan Dunia Dunia Pun Tidak Menginginkannya Adapun Umar Dunia Menginginkannya Maksudnya Mu'awiyah Di zaman Abu Bakar Ekspansi Tidak Terlalu Luas Kekayaan Hata Rampasan Peran Tidak Terlalu Banyak Tapi Di zaman Umar Dunia Menginginkannya Tapi Dia Tidak Menginginkannya Sedangkan Kita Kita Berguling Banting Dunia Di dalam Dunia Itu Artinya Diberikan Nasihat Oleh Mu'awiyah Kepada Kita Semua Tawaduknya Umar Dikatakan Bahwasannya Beliau Pernah Keluar Bersama Al-Jarud Dari Sebuah Masjid Di jalan Bertemu Dengan Seorang Wanita Yang Duduk Di atas Jalan Wanita Sudah Sekali Lalu Umar Mengucapkan Salam Kepadanya Dan Dia Menjawab Salam Dalam Riwayat Dikatakan Wanita Memberikan Salam Umar Menjawab nya Wanita Berkata Wahi Umar Dulu Aku Melihat Musa Engkau Masih Bernama Umair Orang Arab Itu Kalau Masih Kecil Namanya Diperkecil Umar Jadi Umair Lari-lari Di pasar Ukas Suka Berkelahi Dengan Anak-anak Dan Sekarang Baru Saja Berlalu Waktu Engkau Tiba-tiba Menjadi Umar Menjadi Orang Yang Sudah Dewasa Dan Besar Kemudian Baru Berlalu Saja Waktu Kamu Tiba-tiba Menjadi Amir Mumin Menjadi Raja Bertakwalah Kepada Allah Umar Terhadap Rakyatmu Ketahuilah Bahwasanya Siapa Yang Takut Mati Dia Akan Takut Kehilangan Maka Umar Pun Menangis Maksudnya Kalau Kamu Takut Berkorban Untuk Agama Ini Maka Kamu Takut Mati Tapi Kalau Kamu Takut Mati Ada Hisab Hari Kiamat Kamu Akan Berhati-hati Al-Jarud Berkata Ibu Pendampingnya Umar Berkata Ibu Engkau Telah Menyakiti Dan Lancang Terhadap Ambir Muminin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salatu Salam Rasulillah Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Masih Melanjutkan Tua Dan Beberapa Poin Yang berhubungan Dengan Beliau Sebelum Membahas Masalah Meninggal Dan Menti Syahidnya Radhi Allah Anu Beliau Juga Punya Kisah Berhubungan Dengan Masalah Mendidik Diri Beliau Dan Juga Pemimpin Pemimpin Yang Bisa Yang Biasa Beliau Atau Yang Sudah Beliau Tunjuk Suatu Waktu Pernah Umar Memiliki Anak Yang Bajunya Sobek Kemudian Ditambal Pada Saat Ditambal Baju Tersebut Beesokan Harinya Sobek Lagi Ditambal Lagi Yang Kedua Kalinya Sampai Terpilih Baju Tersebut Dari Beberapa Kali Tambalan Teman Teman Anak Umar Ini Mengolok Anak Umar Anak Amir Memiliki Bajunya Sobek Anak Amir Memiliki Bajunya Ditambal Sampai Anak Umar Menangis Pulang Dan berkata Kepada Ayahnya Wahai Ayahku Masih Anak Anak Mesti Kecil Teman Temanku Mengolok Aku Karena Bajuku Ditambal Bisa 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 Ayah Belikan Aku Baju Kata Ayahnya Kalau Sekarang Kata Umar Kalau Sekarang Saya Tidak Punya Uang Anak Untuk Beli Baju Bayangkan Untuk Beli Baju Berapa Diri Tidak Pegang Uang Pada Satip Satip Beliau Mengatakan Tapi Aku Akan Coba Mengirim Surat Kepada Penjaga Bayi Tilmal Itu Surat Kepada Penjaga Bayi Tilmal Waktu Itu Dan Dikatakan Saya Meminta Secara Pribadi Bukan Kebutuhan Negara Agar Anda Meminjamkan Saya Uang Untuk Membelikan Baju Buat Anak Saya Yang Akan Saya Bayar Bulan Depan Di Gaji Nanti Ada Gajinya Saya Kampel Gaji Dibu Gaji Saya Dipotong Lalu Waktu Sampai Surat Tersebut Di Tangan Penjaga Bayi Tilmal Kita Perhatikan Di Sini Bagaimana Penjaga Bayi Tilmal Dia Membalas Surat Umar Men Hatta Mengatakan Wahai Amir Muminin Kalau Saya Pinjamkan Kepada Anda Uang Ini Apakah Anda Punya Jaminan Masih Bisa Hidup Sampai Bulan Depan Sehingga Anda Bisa Membayarnya Perhatikan Ini Dialog Antara Atau Surat Antara Seorang Pemimpin Yang Menunjuk Pegawainya Dan Pegawai Menulis Seperti Itu Waktu Tiba Surat Penjaga Bayi Tilmal Kepada Umar Menangis Menangis Sambil Berkata Kepada Atau Dalam Kalimatnya Mesyur Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Memberikan Kepada Saya Orang Yang Seperti Ini Lalu Berkata Kepada Anaknya Wahai Anakku Bersabarlah Kalau Ayahmu Masih hidup Sampai Bulan Depan Dan Menerima Gaji Maka Pasti Saya Akan Memberikan Kamu Baju Ini Sebuah Pelajaran Yang Besar Dari Umar Dalam Kita Lihat Dari Awal Kisah Tadi Beberapa Jam Kita Jelaskan Hampir Semua Yang Berhubungan Dengan Beliau Pelajaran Pelajaran Hidupnya Dipenuhi Dengan Kisah-kisah Yang Luar Biasa Yang Menjadi Ibro Menjadi Pelajaran Dan Beliau Sudah Mendahului Kita Semua Dengan Kemuliaannya 1400 Tahun Lebih Sekarang Umar Mukhatab Yang Dilakukan Oleh Seluruh Umat Islam Sebagaimana Tadi Kita Jelaskan Dalam Beberapa Poin Bagaimana Umar Bin Khattab Menjadikan Keputusannya Sebagai Hukum Di Allah Subhanahu Ta'ala Umar Bin Khattab Sangat Tegas Dalam Agama Allah Tidak Main-main Kalau Hal Itu Perlu Ketegasan Dalam Sebuah Kisah Pernah Ada Seorang Yahudi Dengan Munafik Yang Munafik Ini Hutang Dari Orang Yahudi Kemudian Tiba Masa Si Yahudi Menabi Dari Munafik Munafik Bilang Tidak ada Uang Kamu Sama Saya Cek Coklah Dua Orang Ini Lalu Diambil Kesimpulan Kita Berhukum Waktu Nabi Sallallahu Masih Hidup Maka Datanglah Keduanya Nabi Sallallahu 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 Melihat Sesuai Dengan Data-data Yang Ada Yahudi Punya Hak Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Berikanlah Haknya Si Yahudi Ini Karena Memang Kamu Berhutang Sama Dia Ada Buktinya Jelas Ternyata Keluar Munafik Ini Dia bilang Saya Tidak Mau Bayar Belum Puas Cari Orang Lain Dicarilah Abu Bakar Siapa Nabi Sallallahu Abu Bakar Orang Yang Dianggap Dimuli Dia akan Datang Kesan Memperlihatkan Kasus Kepada Abu Bakar Dibaparkan Abu Bakar Berhukum Seperti Hukum Nabi Sallallahu Sallallahu Bahwasannya Haknya Yahudi Ternyata Pulang Keluar Dari rumah Abu Bakar Si Munafik Belum Puas Juga Saya Belum Mau Bayar Baik Yahudi Bilang Kalau Begitu Kita Cari Orang Lain Kamu Mau Siapa Umar Datang Kepada Umar Di rumahnya Begitu Dalam Rumahnya Umar Mengatakan Siapa Kalian Mengatakan Mengaku Musim Tapi Dia Orang Munafik Disini Tidak Disebutkan Namanya Kemudian Yang Satu Yahudi Lalu Umar Bertanya Ada apa Dengan Kalian Dia bilang Ini Yahudi Bilang Ini si Fulan Utang Dengan Saya Tapi Tidak Mau Bayar Lalu Umar Bertanya Kepada Mereka Berdua Apakah Kalian Sudah Pernah Bertanya Tentang Masalah Hukum Ini Sebelum Datang Kesini Kata Mereka Berdua Sudah Kata Umar Kepada Siapa Mereka Bilang Kami Telah Datang Kepada Muhammad Kata Umar Apa Hukumnya Kata Muhammad Memberikan Hak Kepada Si Yahudi Kata Si Bunafik Kena Alasan Alasan Yang Sudah Dipakarkan Lalu Lalu Lihat Kemana Lagi Mereka Berkata Kami Sudah Ke Abu Bakar Apa Sama Saja Dengan Hukumnya Muhammad Lalu Umar Berkata Untuk Apa Kalian Datang Kepada Saya Keduanya Mengatakan Kami Ingin Berhukum Umar Bila Baiklah Tunggu Sebentar Umar Masuk Kedalam Mengambil Pedak Kemudian Mengejar Keduanya Akan Menebas Keduanya Dua Dua Lari Dari Rumah Umar Lalu Umar Berkata Apakah Kalian Sudah Berhukum Kepada Rasulullah Masih Pedang Ini Jadi Beliau Tidak Main Dengan Hukum Kalau Sudah Saatnya Seperti itu Gambarannya Dan Tentu Apa yang Kita Sampaikan Dipaparkan Di Buku Ini Belum Semua Kisah Umar Ternukilkan Jadi Bukan Mustahil Kalau Anda Pernah Mendapatkan Kisah Lain Tentang Umar Asal Riwayet Soh Itu Tidak Masalah Karena Cukup Banyak Riwayet Yang Dinukil Yang Memang Belum Di antaranya Ada Kisah Umar Min Fattab Dengan Rahib Seorang Pentita Yahudi Yang Masuk Islam Akhirnya Karena Sifat Nabi Sallallahu Assalam Dan Ini Sudah Saya Sebutkan Di Bahasan Pada Saat Menjelaskan Tentang Kelebihan Nabi Sallallahu Sallam Ringkas Ceritanya Ada Seorang Yahudi Yang Nabi Sallallahu Sallam Utang Dengannya 20 Sakurma 1 Sakurma 2 Kilo Setengah Kemudian Nabi Sallallahu 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 Akan Dibayar Di Waktu Tertentu Ternyata Belum Tiba Waktunya Orang Yahudin Sudah Datang Dan Langsung Berdiri Di sebelah Nabi Sallallahu 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 Orang Orang Sallallahu Umar Lalu Nabi Sallallahu 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 Duduk Tercikik Dan Yahudini Berdiri Menarik Imam Beliau Sallallahu 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 Berkata Kepada Umar Pergilah Ke Baiti Mal Dan Ambillah 20 Sakurma Bayarkan Utang Saya Dan Tambah 20 Sak Lagi Kata Umar Ya Rasulullah 20 Sak Pertama Utangan 20 Sak Kedua Untuk Apa Kata Umar Itu Hukuman Karena Kau Sudah Menakut Nakut Dia Sudah Mengancam Maka Menebas Lehernya Artinya Nabi Sallallahu Sallallahu Seakan Akan Memberikan Isyarat Kalau Saya Masih Ada Jangan Ambil Keputusan Maka Umar Pun Pergi Ke Baiti Ilmal Meninggalkan Yahudi Yahudi Jalan Di Belakang Sambil Marah Dengan Yahudi Tiba Di Baiti Ilmal Umar Menyiapkan 20 Sak Kurma Diberikan Kepada Yahudi Waktu Disiapkan 20 Kedua Yahudi Diberikan Gak Usah Kata Umar Kenapa Dia Bila Umar Apa Kau Tahu Siapa Saya Kata Umar Saya Tahu Siapa Kamu Dalam Kondisi Marah Gitu Kan Langsung Dia Sebutkan Namanya Saya Fulan Namanya Ini Kebetulan Nama Salah Satu Pendeta Yahudi Yang Terkenal Sudah Lama Masuk Islam Kata Umar Saya Tanya Kamu Atas Nama Allah Apakah Kau Kira Saya Gila Saya Datang Ke Masjid Kalian Mencekik Nabi Dan Raja Kalian Di Hadapan Kalian Saya Sudah Siap Mati Pada Saat Itu Karena Saya Membuktikan Satu Hal Dari Muhammad Yang Belum Saya Temukan Padanya Semua Cidik Nabi Nabi Terakhir Ada Pada Diri Muhammad Semua Sudah Saya Temukan Fisik Tempat Tinggal Nama Namanya Tinggal Ada Satu Belum Emosinya Dikalahkan Dengan Kasih Sayangnya Dan Tadi Saya Sengaja Nagih Sebelum Waktu Saya Sengaja Cekik Lehernya Tujuannya Untuk Memancing Emosinya Ternyata Memang Kasih Sayangnya Mengalahkan Emosinya Dan Sekarang Saya Mengucapkan Umar Syahadu Allah Ilaha In Allah Wah Muhammad Rasulullah Syahadat Orang Tersebut Di depan Umar Ini Di antara Kisah Yang Belum Dinukil Tentunya Kisah Tentang Umar Zaman Khilafah Beliau Sempat Keliling Kota Madinah Di malam Hari Kemudian Beliau Menemukan Ada satu Laki-laki Badui Laki-laki Badui Ini Kebetulan Lagi Menancapkan Tali Kemahnya Sambil Mengikat Kengengan Tali Untahnya Dan Di dalam Kemahnya Ada suara Rintihan Perempuan Yang Sedang Menangis Maka Umar Pun Dewan Dan berkata Setelah Memberikan Salam Wah Laki-laki Hai Rajun Bahasa Arabnya Siapa Kamu Ini Dia Mengatakan Saya Lihat Orang Musafir Tadi Badui Badang Pasir Lagi Lewat Malam Kemalaman Saya Lihat Ada Tanah Kosong Saya Tebar Kemah Saya Saya Mau Nginap Di sini Kata Umar Suara Siapa Rintihan Dalam Kemah Dia Bila Sudahlah Sudah Sudaraku Pergilah Tidak Usah Jampurin Kata Umar Mungkin Suara Istri Saya Yang Mau Melahirkan Tapi Tidak Ada Yang Bantu Saya Tidak Tau Bagaimana Melahirkan Perempuan Dan Juga Tidak Ada Wanita Yang Saya Kenal Di Madinia Bisa Minta Bantuan Apalagi Itu Tengah Malam Dan Sebagian Ulama Menukil Kisah Ini Di Tahun 23 Hijriah Tahun Terakhir Umar Rp. Hidup Dan Juga Pada Saat Tengah Malam Di Awal Malam Sekitar Jam 12 Malam Yang Orang Sudah Situr Semua Jadi Ini Umar Sedang Mengawasi Sendiri Tidak Ringkat Cerita Lalu Berkata Kepadanya Mau Saya Datangkan Seorang Wanita Dari Madinia Yang Bisa Membantu Istri Memlahirkan Dia Mau Perlu Jemaah Tau Bahwasanya Laki Laki Badu Ini Belum Tau Kalau Ini Umar bin Khattab Belum Tau Dia tidak Membangunkan Penasehat Penasehatnya Atau Mungkin Dokter Tobib Kalau Kita Zaman Dulu Dikatakan Dengan Istilah Tobib Atau Orang Yang Bisa Mengobatin Atau Bidan Mungkin Perempuan Yang Bisa Melahirkan Tidak Dia Pulang Rumahnya Dia Bangunkan Istrinya Yang Istrinya Adalah Umu Anak Ali Lalu Berkata Umar Muhattab Wahy Cucunya Rasulullah Apakah Kau Mau Mendapatkan Tolong Juga Punya Iman Yang Kuat Anak Nabi Sallallam Dia Tidak Mengatakan Wahy Amir Muminin Carilah Wanita Ansara Yang Bisa Melahirkan Tidak Dia Mengatakan Dengan Jelas Dan Tegas Tentu Saja Saya Ingin Dapat Pahalanya Kata Umar Siapkan Persiapan Perlengkapan Untuk Melahirkan Dan Ikut Sama Saya Maka Jangan Pada Malam Itu Dua Orang Raja Muslim Dan Ratunya Tidak Ada Pengawal Tidak Ada Yang Dampingin Dan Tidak Ada Media Yang Akan Mengekspos Itu Karena Yang Sedang Dibantu Seorang Badui Yang Cuma Lewat Besok Pagi Mau Pergi Lagi Tidak Ada Yang Tau Tengah Malam Kita Tau Sekarang Banyak Orang Melakukan Satu Perbuatan Kegiatan Kena Ada Expos Kemudian Bisa Mengangkat Namanya Sama Membantu Orang Tersebut Melahirkan Tidak Lama Kemudian Sementara Menunggu Tentu Umar Makhattab Ngobrol Sama Orang Badui Dan Orang Badui Belum Tau Kalau Umar Makhattab Ngobrol Raja Seperti Biasa Lalu Kemudian Terdengar Suara Bayi Dari Dalam Dan Berkata Ya Amir Mu'minin Wahai Pemimpin Orang Yang Beriman Jadi Hai Raja Beritahukan Kepada Laki Laki Di Sebelah Kalau Istrinya Sudah Melahirkan Normal Begitu Mendengarkan Kalimat Amir Mu'minin Si Badui Tari Dari Tempat Dulunya Turun Ketanah Ketakutan Lalu Berkata Apakah Anda Amir Mumin Umar Makhattab Umar Makhattab Mengatakan Bera Dia Tenang Aja Dia bilang Diulangi Apakah Anda Amir Mumin Umar Makhattab Kata Umar Iya Saya Amir Mumin Umar Makhattab Dan Yang Membantu Melahirkan Istrimu Adalah Umm Galthum Anaknya Ali Nabi Talib Cujuhnya Rasulullah S.A.W. Maka Orang Ini pun Menangis Pada Saat Dan Berkata Maha Sucu Allah Yang Telah Mengaruniahkan Saya Nikmat Yang Tidak Terhingga Malam Ini Karena Saya Telah Didepani Duduk Oleh Raja Muslimin Dan Istri Saya Telah Dibantu Melahirkan Oleh Ratu Muslimin Dan Anak Saya Disentuh Pertama Kali Dengan Kulit Cucu Nabi S.A.W. Kita Lihat Bagaimana Perilaku Umar Min Khattab Yang Luar Biasa Setiap Perilakunya Menjadi Sebuah Pelajaran Kisah Yang Lain Juga Umar Min Khattab Pernah Satu Malam Jalan Menemukan Di Luar Kota Madinah Tentunya Ini Kisah Yang Soh Umar Datang Sambil Mengatakan Assalamualaikum Wahai Pemilik Cahaya Pemilik Cahaya Api Lalu Wanita Menjawab Setelah itu Umar Mengatakan Apakah Engkau Mengizinkan Aku Mendekat Kata Wanita Itu Mendekat Tapi Dengan Sopan Kalau Enggak Pergilah Kata Umar Min Khattab Bada Saat Mendekat Ada Wahai Hamba Allah Dia Bila Dan Kenapa Anak Anak Menangis Dia Saya Sudah Berapa Hari Tidak Makan Anak Saya Kelaparan Butuh Makan Terus Apa Yang Kamu Masak Di Panci Yang Saya Masak Di Panci Sebuah Batu Yang Saya Masukkan Supaya Anak Anak Saya Kira Saya Masak Dan Sudah Tiga Hari Berjalan Sementara Amir Mumin Tidak Perhatian Kepada Kami Dia Tidak Tahu Umar Berkata Kepada Temannya Kalau Tidak Salah Tentu Bersama Dengan Ubay Ben Ka'ab Mereka Berdua Lalu Menuju Ke Bejil Mal Mengambil Kebutuhan Muslimin Dipikul Kemudian Umar Berkata Angkatlah Ke Pundaku Atau Ubay Biar Saya Angkat Ke Pundaku Sampai Tiga Kali Ubay Terus Mengatakan Biar Saya Ambil Pundaku Kata Umar Apakah Ingin Memikul Dosaku Pada Hari Kiamat Maka Ubay Pun Diam Sampai Terlihat Asap Dan Percikan Percikan Api Berada Di Antara Jenggot Beliau Dan Umar Memiliki Jenggot Yang Sama Nabi S.A.S. Sampai Kedadahnya Radiyallah Kemudian Beliau Meniup Di tengah Malam Seorang Raja Meniup Api Panci Untuk Memasakkan Masyarakatnya Setelah Terbakar Api Tersebut Lalu Umar Mengatakan Kepada Ibu Tersebut Taburilah Gandum Di atas air Lalu Umar Mengaduknya Terus Diaduk Sampai Menjadi Kental Menjadi Makanan Ditaruhlah Garam Ditaruhlah Segala Kebutuhannya Kemudian Setelah itu Diberikan Makan Oleh Umar Dikatakan Berikan Saya Nampan Dikasih Nampan Ditumpah Diberikan Makan Anak Tersebut Sampai Semua Kenyang Setelah Kenyang Kata Umar Ambillah Ini Semua Lalu Ibu Tersebut Berkata Sungguh Demi Allah Kau Lebih Baik Daripada Amir Muminin Kata Umar Janganlah Berkata Begitu Wahi Ibu Kalau Kau Satu Waktu Bertemu Dengan Amir Muminin Kau Pasti Akan Menemukan Saya Ada Di Sana Hanya Begitu Saja Lalu Umar Memegang Tangan Ubai Sama-sama Keluar Kata Ubai Waktu Umar Amir Muminin Tinggal Meninggalkan Tempat Tersebut Lalu Dia Menyelip Diantara Semak Bulukar Seperti Binatang Buas Yang Sedang Mengintai Mangsanya Dilihat Dengan Teliti Ke arah Ibu Tadi Sama Anak-anak Itu Lalu Setelah Itu Dia Lihat Anak-anak Tersebut Yang Tadinya Nangis Tidur Bangun Bermain Ceria Lalu Umar Mumin Khattab Mengangkat Kepalanya Ya Saya Akan Berhenti Untuk Memata-matai Dan Berkata Segala Puji Bagi Allah Selamatkan Saya Dari Orang-orang Ini Yang Menuntut Saya Pada Hari Kiamat Berita Aku Yang Sangat Luar Biasa Dari Seorang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Cukup Banyak Kisah Yang Berhubungan Dengan Hal-hal Yang Seperti Ini Umar Mumin Khattab Pernah Memberikan Belajaran Tentang Masalah Takdir Sebagai Makin Dalam Banyak Riwayat Menuju Ke Negeri Syam Dan Negeri Syam Itu Ternyata Ada Satu Wilayah Yang Akan Dimasukin Terkenal Ada Penyakit Ta'un Yang Sebelum Keluar Ke Negeri Syam Masih Dari Kota Madinah Riwayat Sohi Menjelaskan Masih Di Kota Madinah Lalu Pada Saat Itu Ada Seorang Panglima Perang Abu Bid Yang Terkenal Salah Salah Satu Yang Terkenal Amin Mau pergi Ini Oleh Sebagian Sahabat Ada Penyakit Ta'un Ta'un Itu Penyakit Yang Memang Nabi Sallallam Larang Kita Masuk Kesana Kalau Ada Penyakit Itu Dan Kalau Kita Sedang Ada Di Satu Lokasi Ada Penyakit Itu Maka Otomatis Kita Dilarang Keluar Ini Khilaf Dantara Ulama Tentang Masalah Bahasa Indonesia Ada Mengatakan Pusta Ada Mengatakan Menyebutkan Beberapa Jenis Penyakit Tapi Saya Tidak Terlintas Sekarang Nama-namanya Ringkas Cerita Adalah Umar bin Khattab Mengatakan Kalau Begitu Kita Urunkan Niat Jangan Dudu Pergi Lalu Abu bin Al-Untat Atang Mengatakan Wahai Amir Muminin Apakah Anda Lari Dari Takdir Allah Kata Umar bin Khattab Saya Lari Dari Takdir Allah Takdir Allah Yang Lain Jadi Maksudnya Disini Selama Masih Berhubungan Dengan Perilaku Seorang Hamba Perilaku Pilihan Makan Atau Tidak Minum Atau Tidak Tidur Atau Tidak Keluar Atau Tidak Semua Itu Adalah Pilihan Ikhtiar Gitu Kita Mau Keluar Ternyata Khawatir Ada Gelap Badai Hujan Panaskah Kita Lalu Memilih Lebih Di rumah Berarti Kita Sedang Memilih Takdir Allah Yang Lain Itu Lain Lalu Umar Berkata Wahy Abu Ubaidah Seandainya Mengucapkan Itu Bukan Kamu Artinya Masa Kamu Yang Bisa Mengucapkan Seperti Sementara Kamu Ini Orang Yang Paling Terkenal Lalu Akhirnya Umar Bin Khattab Pun Membiarkan Dalam Riwayat Yang Lain Abu Ubaidah Mengatakan Baiklah Saya Yang Yang Pergi ke sana Maka Dia Berangkat Umar Bin Khattab Sempat Memeluk Abu Ubaidah Mengetahui Pasti Akhir Hidupnya Pergilah Mereka Pada Saat Itu Tapi Riwayat Mengatakan Abu Ubaidah Tidak Jadi keluar Tetap Aja Di Madinah Dan Akhirnya Ditunggulah Berita Umar Terus Menyebarkan Berita Siapa Yang Punya Berita Tentang Tahun Penyakit Tahun Dari Nabi Sallallahu Sallam Abdur Rahman Ibn Auf Sahabat Nabi Yang Sempat Tersibukan Dengan Beberapa Lalu Pada Saat Dengar Orang Lagi Humpul Bersama Umar Ibn Khattab Dia Pun Datang Lalu Mengatakan Saya Memiliki Khabar Dari Nabi Sallallahu Sallam Dan Ini Riwayat Disebutkan Dalam Riwayat Bukhari Tentang Kisah Ini Dia Mengatakan Aku Mendengarkan Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Ida Samitum Bihi Bi Ardin Jika Kalian Mendengarkan Ta'un Terjadi Di Satu Daerah Maka Kalian Jangan Kesana Dan Jika Kalian Telah Berat Bila Itu Terjadi Pada Satu Kaum Sedangkan Kalian Berada Di Dalamnya Maka Kalian Jangan Keluar Darinya Atau Menghindarinya Akak Umar Pun Akhirnya Bertahmid Mengatakan Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Membantu Aku Untuk Mengambil Keputusan Yang Tepat Juga Bapak Ibu Sekalian Ada Kisah Yang Menarik Tentang Atau Syubhad Seringkali Kalau Anda Baca Buku Sejarah Anda Temukan Tentang Ada Sering Ahli Sejarah Islam Menulis Buku Yang Mereka Mengatakan Umar Bin Khattab Tidak Menyenangi Khalid Bin Walid Terbukti Umar Bin Khattab Melenserkannya Dari Jabatannya Sebagai Pimpinan Perang Penulis Buku Ingin Meluruskan Masalah Itu Beliau Mengatakan Ini Pemahaman Yang Salah Umar Bin Khattab Mencopot Khalid Bin Khalid Dari Jabatannya Bukan Karena Umar Mencinya Nanti Akan Beri Bukti Tetapi Umar Bin Khattab Menyebutkan Dalam Riwayat Ini Disebutkan Dalam Tarikh At-Tabari Disebutkan Tulis Buku Menukil Dari Situ Beliau Mengatakan Umar Sempat Berkata Sesungguhnya Aku Tidak Mencopot Khalid Karena Kemarahan Atau Pengkhianatan Tapi Orang-orang Telah Terfitnah Orenya Aku Khawatir Mereka Akan Disandarkan Kepadanya Maksudnya Nanti Orang-orang Menganggap Khalid Menang Perang Jadi Fitnah Orang Sudah Tidak Berkantung Lagi Sama Allah Maka Aku Copot Gara-gara Itu Dalam Riwayat Dijelaskan Bahawasanya Pernah Terdengar Dari Umar bin Khattab Khalid bin Walid Ini Berkhianat Beritanya Begitu Di Harta Rampasan Perang Lalu Umar bin Khattab Dari Madinah Mengutus Bilal Perlu Ikhwat dan akhwat Sekalian Teman-teman Tahu Bahawasanya Khalid bin Walid Dulu Pimpinan Apa Namanya Tuan Sayyid Di Mekah Dan Bilal adalah Seorang Buda Budanya Umayya bin Khalid Jadi Dulu Kondisinya Secara Kejiwaan Orang Walaupun Sudah Masuk Islam Ubilal Masih Merasa Dulu Tuan Terkenal